Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Kamis 21 November 2024. Saya Riki Kusumo. Negosiasi gaji antara pemerintah New South Wales dan Syarikat Pekerja Transportasi akan berlanjut hari ini dalam upaya agar kereta api tetap beroperasi di jaringan rel tersibuk di Australia. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, kereta api dari Newcastle ke Wulonggong dan di seluruh Sydney akan berhenti beroperasi mulai hari Jumat pagi hingga Minggu malam. Banyak acara di Sydney yang akan terganggu selama periode tersebut, termasuk konser Pearl Jam dan enam pertandingan ganda E-League. CEO Sydney Train, Matt Longland, dan mengatakan kepada ABC bahwa ia berharap ada terobosan, namun tetap mendesak para penumpang untuk membuat rencana perjalanan alternatif. Kepala Serikat Pekerja United Workers Union atau UWU mengatakan program manajemen kinerja dari Woolworths adalah salah satu isu utama dibalik pemokokan tak terbatas yang melibatkan 1.500 pekerja gudang. Serikat Pekerja Bersatu, UWU, ingin raksasa supermarket itu menghentikan program tersebut dengan alasan program itu mempromosikan pendekatan manajemen yang tidak aman. Mereka menuduh kerangka kerja saat ini mendorong para staff untuk mengambil jalan pintas dan pekerja secara tidak aman untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Sekretaris Nasional UWU Tim Kennedy mengatakan kepada Nine Network bahwa tuntutan para pekerja itu jelas. Wakil Perdana Menteri Richard Miles telah menyebutkan kembali seruan partai buruh untuk mengembalikan migrasi ke tingkat sebelum pandemi karena pihak koalisi dan partai hijau berupaya mencegah kebijakan pembatasan mahasiswa pemerintah. Undang-undang pemerintah federal akan membatasi jumlah mahasiswa asing menjadi 2070 ribu mulai tahun 2025 setelah lebih dari 445 ribu memulai studi tahun ini. Mr. Miles mengatakan bahwa partai koalisi dan partai hijau telah menolak ideologi mereka untuk bekerja sama dalam mencegah rencana undang-undang tersebut disahkan. Ukraina telah menembakkan serangkan rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris ke Rusia sehari setelah menembakkan rudal buatan Amerika Serikat. Media Rusia mengkonformasi serangan tersebut dan mengatakan rekaman di telegram menunjukkan 14 redakan di wilayah Kegs yang direbut pasukan Ukraina awal tahun ini. Serangan itu terjadi tidak lama setelah Ukraina diizinkan oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk menggunakan senjata barat terhadap target-target Rusia yang menurut Rusia menandakan ekskalasi besar dalam konflik tersebut. Menteri Pertahanan Ukraina Roster Umurov mengatakan Ukraina membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Dalam kasus Perang Timur Tengah, Amerika Serikat menolak revolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan mengatakan bahwa resolusi itu tidak terkait dengan pembebasan segera Sandra yang ditawan oleh Hamas di Israel. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara memberikan suara 14-1 untuk mendukung resolusi yang disponsori oleh 10 anggota terpilih, termasuk Guyana. Duta Besar Guyana untuk Persyrikatan Bangsa-Bangsa, Caroline Rodriguez Brickett mengatakan ia kecewa karena Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya terhadap resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Para tetua adat telah mengadakan acara pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh komunitas mereka sendiri di Cherbourg, di Queensland Tenggara. Para penyintas generasi curian berbagi cerita mereka meskipun pemerintah Queensland yang baru terpilih telah membatalkan penyelidikan pengungkapan kebenaran dan penyembuhan resmi negara bagian itu. Premier David Crisafulli mengatakan bahwa ia malah berfokus pada kerjasama dengan komunitas untuk mendorong perubahan dan menciptakan peluang. Namun, para tetua Cherbourg mengatakan Anda tidak dapat melihat ke depan tanpa terlebih dahulu melihat ke masa lalu. Sekian berita terkini SPS Audio program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Riki Kusumo. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!